Musik Jadi kegiatan pagi ini memang sengaja saya datang disini karena Pak RW, Pak Asia Budi ini, RW 13, Kelurahan Pulau Kebang, Kecepatan Cakung, sengaja ada kegiatan disini. Kegiatan sosialisasi dan penyelidikan hukum dari LBH Haid Indonesia Raya dan itu Pak RW ini berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Barang dan kebetulan hari ini juga ada juga penyelidikan hukum yang lain karena memang disini kan adalah makanya ada channel, ada Pak Alura, ada bagian hukum karena ini adalah RW 2013 ini karena interaktif barga, masyarakat itu ada semua disini. Khususnya disini juga ada PIK Keluarga, Pusat Informasi Keluarga. Disini juga ada konsultasi keluarga juga. Terus disini juga ada paralegal, kemudian ada Pukro Bangbu, ada PKK RW, jadi semua ada disini nih. Terus kemudian buku bacaan juga ada disini, Majelis Ta'lim, semua ini adalah yang lain. Tapi khususnya disini adalah menjadi project projectnya Jakarta Timur, Kecepatan Cakung, Kelua Bebang. Ini adalah PIK Keluarga Unggulan kami. Dan di tempat lain, di 65 Kelurahan juga ada, tapi ini menjadi unggulan. Ini adalah percampahan dari Jakarta Timur. Nah, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini mungkin menambah wawasan buat masyarakat dan para kader yang ada disini, khususnya di RW 2013 bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi, saya rasa juga di tempat lain, kalau ada apa-apa permasalahan, pasti larinya kesini. Kadang-kadang juga disini, karena memang ada posyandu remaja, disini juga lansia, apalagi lansia yang tidak bisa jalan, kerjasama dengan puskes tentunya ya, dengan Pak Camat dan Pak Lurah disini, dengan Ketua Timur PKK. Kadang-kadang mereka jemput bola, bagi yang tidak bisa datang, mereka jemput bola untuk datang, berkunjung ke lansia tadi untuk melakukan penimbangan, pemberian vitamin, dan itu yang sudah dilakukan disini. Jadi, TIK itu pusat informasi konsultasi keluarga, memang ini dari sejak tahun 2008. 2008 memberikan konsultasi terhadap soalan rumah tangga, di luar sekadar RT, jadi, nah, ini juga kita kerjasama dengan konsulernya, gitu, jadi, kita data, kita itu, kemudian kita bisa atasi-atasi, yang perlu penanganan spesifik oleh konsulernya, kita juga, karena dekat kita kerjasama dengan konsulernya, yang ada disini. Kemudian, ya, kita sebetulnya, bagaimana, suruh kuning ini, karena ini sangat heterogen, warga di area 13 itu, jadi, bagaimana juga membangun, supaya masyarakat ini, menerima perbedaan, suku agama, ada sediaga, kemudian, setelah menerima perbedaan, memahami perbedaan, dan ketiga, setelah dua-duanya di Europe, kerjasama dalam perbedaan, karena itu, tetap kita api keluarga ini, di penjalan terus, untuk mengantisipasi, saling tidak konsultasi, untuk kejagaan. Terima kasih telah menonton!